dan juga keputusan dalam Rapimnas. Dan juga tadi juga disampaikan, kami ingin membuktikan Pakat Umum, ada program makan bergisi, ada program makan bergisi, yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo. Banyak yang menanyakan, seperti apa? Nah, izin Pakat Umum, Pak Sekjen, mantum-mantum, senior, kami membuktikan. Makan siang yang katanya nilainya tidak bisa mencapai nilai tertentu, itu bisa kami selenggarakan. Tadi pada acara hari ini, sahabat-sahabat Abraham, sahabat-sahabat ketua penjelenggara, dengan apa yang tadi saya disampaikan, dan juga kita tes simulasi program makan bergisi, dengan harga yang relatif terjangkau, dan ini di belakang saya, kita buktikan Pak Ketua Umum, ini Sekjen dan Bendung membawakan nasi, lengkap dengan gizinya Pak Ketua Umum, ini tidak sampai harganya Rp14.900, buktinya sahabat Abraham, betul ya Bung Abraham, ini tadi betuk masa, betul ya? Tolong angkat tangan tadi yang makan makanan bergisi tadi. Ini artinya apa? Program yang konkret kami wujudkan, kita dukung dan kami ambil sebagai ormas, yang tentunya mendukung kebijakan pemerintah, sebagai bagian dari Partai Golkar, ingin memastikan ini bisa terrealisasi. Kami ingin ikut mengambil bagian dalam program tersebut. Ini Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, dan juga hamil di kiri kanan saya, Sekjen Ampi dan Bendung Ampi, lengkap Pak Ketua Umum, ada nasinya, lauk-pauknya, ada susunya, dan ini bisa menjadi salah satu contoh, bahwa ini sangat visible dan sangat global. Jadi izin Pak Ketua Umum, kami sangat ingin berkontribusi dalam hal apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentunya sebagai ormas yang dirikan Partai Golkar, kita siap mengawal, dan tentunya siap mendukung apapun keputusan dari Partai Golkar. Saya pikir itu mungkin secara singkat ya. Terima kasih. Terima kasih.